Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ayo udah punya gagasan mahal. Eh lewat begitu aja. Mama sini aja ma. Sokat sudah dulu nih warna-warni. Orangnya, biru, hijau. Bagus. Jangan suruh lo Aci. Apa-apaan? Anak didandanin kayak sirkus begini. Eh Mama, susah sama orang pribumi. Orang pemotretan dibilang main sirkus. Eh, Pak Ani. Ini teh calon selebritis. Bakal jadi penyanyi terkenal. Pak Ani, ada apa kesini? Gini, kayaknya sih ada salah pengertian antara Aimin dengan Casey dengan Amen. Jadi kan gak enak kalau sesama warga negara ada salah pengertian harus diselesaikan gitu. Aduh, Pak Ani. Yang namanya bagian salah pengertian silahkan berhubungan dengan Casey, ya. Disini mah sudah ada bagian-bagiannya. Ini bagian pemotretan. Ma enggak? Bagian salah pengertian kesana aja. Ayo, Ongki. Gaya lagi. Bagus. Salah, Pak. Casey. Casey. Ada apa? Gini, Casey. Kayaknya ada salah pengertian antara Aimin, Babelus, sama elu. Gakak ada salah-salah pengertian. Yang ada itu si Aimin yang diadap. Ah, bagus. Sekarang ganti lagi ya dandanannya ya. Iya, mah. Soalnya disini banyak gangguan. Ayo, kita potret di belakang aja. Iya. Main-mainin perasaan, Casey. Sampai tukang mie juga dipukulin. Mas Doni dipukulin sampai patah-patah. Njika gak bisa didik anak ya? Hah? Kagak didik dia dari kecil. Hah? Wah! Bapak! Ini jangan ngerakan! Tonton saja? Ada apa ya? Ada apa ya, Pak? Lu kenapa, Lu? Disonjong sama Raya! Lu apa yang anak gua, Lu? Kagak dipakain. Bong, Pak. Dia abis nonjong tuh, Pak. Ini hidungnya nih. Lu kenapa Lu? Pasalnya apa, Lu mukulkan anak gue? Iya, anaknya itu yang gak kata tuh sekalian santon, orang tua dimake-make. Iya bener begitu? ha? kenapa sih ibu emang? iya tapi gapapa gapapa yang penting gue datang kesini kan ada salah pengertian antara Aimin sama Amen sama Kesi ibu udah gak usah nerusin yang bener adalah si Aimin emang biadab, emang bijak udah gak ada salah pengertian, gak ada apa ibu sekarang pulang, ya? lu juga gundul, lu pulang sekarang ikan lohan masuk ke akuarium sana, pulang! om, ayo boleh kagak ketemu Ongki kan biar kagak jadi kawin juga enggak, enggak jangan-jangan ketemu Ongki, ntar lu kawinin lagi pulang lah lu, pulang lu aku mau cekin akuarium baru rasa lu ya lu pulang, pulang lu Nani mana sayang? Nani udah pulang pak tapi katanya sih mau balik lagi Ongki? Ongki masih disono sama mama, lagi foto-foto foto-foto? foto-foto bakal apaan? yaudah istirahat-istirahat aja ya senyum yang manis senyum yang manis iya, liat kesini matanya aduh banyak bawa, manis banget cik cik, wadal-wadal yang main tunggu ma, kayaknya bibir Ongki kering deh esok basahin atuh yaudah apaan lu aduh bagus cik anu muter kita tak dibahu, dibahu temannya Ongki, dibasahin atuh bibirnya biar mengkilat udah mengkilat belum ma? udah asok, siap ah, that's good Aci ini apa-apaan lu katanya dia mau bisnis sih ini peternakan bebek servis AC bengkel mobil pengaspalan jalan ini apa? donking enggak air fish enggak yang ada kayak bareng saya anak kita lu gila udah ya mah, sepertinya kita sebagai selebritis tidak perlu deh melayani rakyat jelata seperti papa ini hah, selebritis? kurang ngajar menurut lu yang lama-lama ya hah? akang ini juga gara-gara akang karena melecehkan backing vokal eh, Ongki teh suaranya bagus bakat terpendam makanya sekarang mamah-mamah mau ngorbitin Ongki jadi penyanyi terkenang mau rekaman nah sekarang teh lagi bikin pemotretan buat sampul kaset gua rasa lu berdua sarafnya udah pada putus sekali ya hah? pokoknya yang penting ya Cih ya lu jangan sampe lu ngegadahin surat rumah haaah.. sudah terlambat Bapain yang ceret? Iya, bagus. Eh, sebentar, Ma. Bibir Ongki kering. Dibasahin dulu ya, Ma. Biar mengkilat. Eh, Ongki. Lu ngapain mer-mer-meret gitu kayak ke Adal? Eh, rohaye. Mah, kayaknya sesama selebritis perlu juga dikasih tau program kita. Oh, tentu saja. Begini, Rohaye. Ongki ini sedang tentu orbitkan untuk jadi penyanyi terkenal. Mau rekaman. Jadi sekarang ini kita melakukan pemotretan buat sampul kaset. Nah, gini, Rohaye. Untuk album pertama ini, Ongki mau solo karir dulu. Nah, ntar album kedua baru kita duet. Ya, Ma. Mau nggak? Boleh juga, Deki. Yaudah, Ma. Sekarang pemotretan aja buat album kedua. Ongki Jackson dan Rohaye. Hayo. Sokat tuh. Duaan. Hayo. Hayo, yang mesra. Oke. Polok, polok. Polok. Ih, gimani sih? Iya. Lirik sini. Senyum. Ah, bagus. Terus, ntar kalo album kita meledak, kita kawin lagi deh Rohaye, mengenai bulan madunya ntar kita minta bantuin sama temen-temen Wah kagak mau gua kawin lagi sama lo, mendingan kagak usah jadi penyanyi tau, gua balik Ih payah, mentalnya belum kuat sebagai selebritis Lima lagi Lo kenapa sih ngelamun aja? Mbak, enggak apa-apa Dituduh yang enggak-enggak, difitnah, itu mah kagak ape-ape Mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran kita supaya kedepan kita kagak bikin kesalahan lagi, ya kagak? Rupenya tuh anak naksir si Aimin Terus, ini soal kerja sama kita yang mau dagang mie bareng-bareng Kalo menurut gue sih, yang penting lu maju aja deh, lu usaha aja Kan lu bisa pake duit tabungan gue, gua masih ada simpenan, gua kagak hitung-hitungan deh Mau untung, mau rugi, itu mau urusan belakangan aja, yang penting lu maju Karena melihat lu maju itu adalah suatu kebahagiaan banget buat gue Hmm, Aimin maju adalah suatu kebahagiaan, Noom Mantep banget tuh kate-katenya Noom! Eh, ntar ya, Min Eh, ngapain po? Lu kan udah empat hari di Jakarta, lu belum ketemu sama Babe sama sekali Mendingan lu ke rumah Babe Soalnya Babe lagi stress banget tuh, gare-garenya kandang kambingnya dibakar sama Rohaye Hah? Ya, nah kalo gue sama Rohaye kesono kan kagak mungkin, bisa dibacok gue nantinya Nah, mendingan lu yang kesono ya, lu tenangin Babe Lagian rumah Babe kagak jauh kok, di ujung jalan rumah yang lama, ya nikung dikit Nah, lu tenang-tenangin Babe, kalo udah tenang, ntar biar gue yang telepon lu, lu jangan telepon kesini-sini ya Emang ngapain? Ya, dimari kan kagak ada telepon, biar gue yang telepon lu ya Ya udah deh, tapi ayah salin dulu kali ya Ya, sana uburan Oh Moon, kenapa ya, kok Romane sedih begitu? Gimana kagak sedih Aimin, kalo sekarang Rohaye harus bisa nerima kenyataan kalo dia harus hidup tanpa didampingin dengan Babe nya lagi Kok jadi begitu ceritanya, apa udah kagak bisa diakurin lagi tuh? Udah kagak bisa Aimin, gue udah patah arang Gue sedih, sedih, sedih banget, Min Lebih sedih daripada film India Kalo film India, jatohnya kan ketiban tangga Nah, gue udah ketiban tangga, ketiban poon lagi Udah, udah, udah Pokokmu mendingan tenangin aja pikirannya ya, tabah aja Gue tabah, Min, gue tabah banget Karena semua ada elu, Min Dan gue perhatiin, Rohaye sama lu udah kayak sama bapaknya sendiri Padahal belum tentu sama Babenya begitu Kayaknya lu lebih perhatian sama Rohaye Malah gue sekarang seneng banget, Min Gue ngerasa beban gue udah kagak adek lagi Min, gue pamit dulu ya, Min Abisan gue udah ada empat hari di Jakarta Gue belum juga nemuin babe gue Jadi, sekarang gue mau ke rumah babe gue dulu ya Ntar, secepetnya gue langsung balik deh, Min Pokoknya, satu yang mesti lo inget Lo tabah ya, itu semua cuma cobaan hidup, ya Terus, Min, duit tabungannya mau lu pegang sekarang kagak? Itu sih gampang, ntar aja kita omongin lagi, ya Lu pergi-pegi aja Yaudah deh, ntar tunggu gue balik aja deh Yuk, Min, pok Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, Min, menurut gue sih Lu kagak perlu usahami Kan menyaingin si Amen Kalo gue bilang, mendingan lu usaha Jual asinana, betawi aja Ntar gue modalin Lagian kan kasihan si Num Duitnya udah capek-capek ngumpulin Belom tentu berhasil Yeh, kalo duit gue sih 30 juta mau untung mau rugi kagak ada masalah Yang penting kan Rohaye udah ada pengganti babenye Aduh, Min Nya bingung mesti ngomong apa lagi nih, Min Aduh Nggak apa, Nya? Nya nggak berhasil ngomong ame om Amen Iya tuh, gara-gara anaknya dia tuh Ngapain, Surahaye? Si Cassie ditonyok sama dia Sampai jontol mulutnya Gimana nggak aku Amen marah-marah lagi Nya kan nggak bisa ngerangin Aduh Masya Allah Ya ampun tuh anak Mana sekarang dia? Masih disono tuh Kayaknya dia mau ketemu si Ongki Katanya sih kangen Ah, nyam pusing ah Nyam istirahat dulu Wah, Min Bahaya kalo Rohaye ketemu ame si Ongki Yang ada ntar Rohaye minta kawin lagi-lagi ame si Ongki Nah, lu kan udah gue anggap sebagai bapaknya Rohaye Kalo bisa, lu nasihatin tuh Rohaye Jangan sampe eh dikawin lagi ame si Ongki Suruh aja di cari kegiatan lain Terus kita berdua yang ngedukung Iya Nyak, Bang Aimin Sekarang Aie mau jadi penyanyi Hah? Ape? Lu? Mau jadi penyanyi? Iya Eh, Rohaye Lu tuh sebenernya mau jadi pemain bola Apa mau jadi penyanyi sih? Pemain bola yang merangkap sebagai penyanyi Hehe, jarang-jarang tuh Udah kagak apa-apa, Aimin Kita harus ngedukung dia jadi penyanyi Daripada dikawin lagi ame si Ongki Apalagi lu kan udah dianggap sebagai bapaknya Rohaye Lu harus ngebimbing ame ngarahin si Rohaye Eh, Rohaye Lu kagak kawin lagi kan ame si Ongki Nah, justru itu Ah yang mau jadi penyanyi Tuh kan Aimin Lu bimbing dong dia Kan kesian loh dia Udah kagak ada bapaknya lagi Mama Apapun yang terjadi Secepatnya Doni harus kawin sama Casey, Ma Hah, goblok kamu Udah jelas-jelas kamu dihubur-hubur pake golok sama mamahnya Casey Masih aja nekat Lagian pasti keluarga dia itu gak setuju kamu mau nikai anaknya Lagi pula mamah juga gak suka Punya besen seperti dia pemeras Gimana kalo kawin lari ma Mumpung Casey lagi jatuh cinta sama Doni Doni tinggal telepon, Casey kabur dari rumah, peres deh Hah, goblok kok dua kali sih Pasti keluarga Casey tau kalo kamu bawa kabur anaknya Kamu bisa dilaporin polisi dan ditangkep Bisa masuk penjara kamu nanti Habis gimana dong ma Tunggu Kasih waktu mama untuk berfikir Udah ma Ya bener, baru aja berdiri kok Udah belum ma Belum Sedikit lagi Nah, gini kamu atur saja sama Casey Buat sebuah sandiwara penculikan Kamu terjemahkan sendiri maksud mama Pasti nanti yang dituduh menculik itu kak Imin Mengerti kan maksud mama Ngerti ma, ngerti Jangan sampai gagasan mahal mama ini gagal berantakan Ngerti kamu Iya ma, iya Ya sudah, laksanain Halo Casey, ini mas Doni Mama gimana? Aduh, mas Doni jangan kesini dulu deh Soalnya mama masih marah-marah Tadi siang aja masih ngancem-ngancem Kalo mas Doni kesini nanti mama bacok gitu katanya Itulah masalahnya Casey Mama kamu pasti tidak mengizinkan perkawinan kita secara resmi Tapi mas Doni sudah punya jalan keluarnya Nanti malam ada yang pura-pura menculik kamu Dan keluarga Casey pasti menyangka Imin yang menculik kamu Apalagi orang yang menculik itu bilangnya dari orangnya Imin Bebas deh kita kawin lari, Imin di penjara Nah, udah mulai pinter anakku EQ nya dua strip di atas papahnya Yaudah, Casey tunggu ya nanti malam Ya, udah Casey, papa ini lagi mikir Ini si Doni bener apa enggak nih? Kakinya patah lah, tangannya apa, luka-luka Jangan-jangan akal-akalanya dia doang nih Emangnya kenapa? Ya enggak sih, ya mudah-mudahan aja gak bener Cuma kalo sampe bener Jangan harap dia masuk ke rumah kita Papa bacok dia tadi nanti Aduh, pa itu mah beneran Gak boong-boongan Papa liat sendiri kan Sampai jalannya susah Ancur-ancuran mukanya Gak mungkin lah boong-boongan, pa Itu telepon dari siapa tadi? Iya, pa Tadi ada nelfon Casey Ngancem-ngancem Casey Katanya kalo Casey sampe kawin sama Mas Doni Casey mau diculik malam ini juga Jangan-jangan nih Kelompoknya si Aimin nih Iya, pa Menurut Casey juga bang Aimin kok, pa Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Aimin Ini ayah mana yang pomen? Kan pergarisan Lu ada AP bawa-bawa gitar segala Ini ayah abis pinjem gitar tetangge Kan ayah tau Rohaye kan kepengen jadi penyanyi Berdian nih nyanyi dah Ayah yang mainin buat latihan Aduh, Aimin Lu bener-bener bagi Perhatian banget sama si Rohaye Padahal babenya belum pernah begitu loh Udah-udah-udah, pok Moon Mana si Rohaye-nya? Rohaye katanya sih lagi mau ngerenung Di pinggir kali dia mau menciptakan lagu Rohaye Mencipta lagu